Menanggapi soal mata bali tampat warna, dokter spesialis mata cicendo menjelaskan perubahan warna pada sepasang bola mata Amelia Anggraini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu karena adanya efek tindal, yaitu adanya cahaya yang masuk ke dalam iris atau selaput pelangi pada mata seseorang dan memantulkan warna dari iris tersebut. Hal tersebut diunggapkan dokter spesialis mata subspesialis pediatrik, Ophthalmology dan Strabismus Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Mayasari Wahyu. Secara teori, perubahan warna yang terjadi pada sepasang bola mata Amelia Anggraini disebabkan adanya efek tindal, yaitu adanya sinar yang masuk ke dalam iris atau selaput pelangi pada mata seseorang dan memantulkan warna dari iris tersebut. Artinya perubahan warna mata tergantung pada tingkat cahaya yang masuk ke dalam iris mata sang bocah, sehingga pada jam-jam tertentu, warna mata bocah perempuan berusia 2,5 tahun itu kerap berubah-ubah. Perubahan warna terjadi karena adanya transiluminasi iris, di mana pada beberapa anak yang pigment melaninnya sangat kurang, maka berwarnanya akan transparan. Perubahan itu juga akan terlihat di bagian rambut yang berwarna pirang. Namun untuk memastikan lebih jauh, sebaiknya orang tua harus memeriksakan kondisi mata anaknya. Namakan transiluminasi iris, jadi pada beberapa anak, terutama yang pigment melaninnya sangat kurang, berwarnanya seperti transparan, tapi itu biasanya juga terlihat di rambut, rambutnya yang biasanya berwarna pirang, seperti itu. Jadi, rambut artinya perubahan warna? Ya, kalau menurut teori seperti itu. Jadi, ada cahaya yang jatuh ke iris, ada yang dinamakan efek indal. Jadi, ada cahaya yang masuk ke dalam iris, dan memantulkan warna. Seperti diberitakan sebelumnya, Amelia Anggraini memiliki sepasang bola mata yang bisa berubah hingga 4 warna. Tidak hanya bola mata, balita berusia 2,5 tahun ini juga memiliki rambut yang juga bisa berubah warna pada jam-jam tertentu.